Intro Bencana gelombang tsunami kembali menerjang daratan Jawa bagian barat dan pesisir selatan bagian Sumatera. Kali ini gelombang kurang lebih setinggi 1 meter hingga 2 meter yang melanda wilayah Banten dan Lampung pada Sabtu malam. Kejadian bencana tersebut menimpa saudara-saudara kita di 2 provinsi Banten dan Lampung. Kejadian tsunami mengakibatkan banyak sekali korban jiwa di provinsi Banten maupun Lampung. Oleh karena itu, Polri mengerahkan kekuatan baik di provinsi Banten maupun Lampung. Kabak Nyanin Fodok Biro PID Kombes Pol Sulis Tio Pujuh Hartono menjelaskan lokasi bencana di wilayah Banten ada 5 yang terdampak bencana. Yang pertama adalah kejamatan Sinangka, kejamatan Carita, kejamatan Panimbang, kejamatan Tanjung Lesung, dan kejamatan Sangyak. Jadi kejadian tersebut yang tadi hari Sabtu tersebut menimpa saudara-saudara kita di 2 provinsi yaitu provinsi Banten maupun provinsi Lampung. Kejadian tsunami mengakibatkan banyak sekali korban jiwa baik di provinsi Banten maupun provinsi Lampung. Kemudian lokasi bencana di wilayah Banten ada 5 kejamatan yang terdampak. Yang pertama adalah kejamatan Sinangka, kejamatan Carita, kejamatan Panimbang, kejamatan Tanjung Lesung, dan kejamatan Sangyak. Upaya kepolisian Polda Banten beserta BRIMOB dan unsur Mabes Polri yang telah membantu mengenai data update korban pasca bencana tsunami di wilayah Banten, Kabit Humas Polda Banten AKBPE di Sumardi mengatakan data korban meninggal dunia yang telah ditemukan sebanyak 220 orang dan yang sudah teridentifikasi sebanyak 185 orang. Yang pertama data korban meninggal dunia yang dapat kami temukan sebanyak 222 orang. Yang sudah teridentifikasi sebanyak 185 orang. Dari jumlah yang sudah teridentifikasi, korban yang sudah diambil sebanyak 172 orang oleh pihak keluarga dan korban yang belum diambil oleh pihak keluarga sebanyak 13 orang. Korban yang belum teridentifikasi sebanyak 37 orang dan berdasarkan keterangan dari tim DVI, hal ini dikarenakan yang pertama tidak ditemukan kartu identitas ataupun KTP, SIM, dan sebagainya. Yang kedua sidik jari yang telah rusak. Yang ketiga data antemortem yang belum lengkap seperti tidak ada ciri-ciri khusus dari tubuh seperti bekas luka, tato, dan sebagainya. Ada pun posisi korban yang sudah teridentifikasi dan belum diambil oleh pihak keluarga saat ini masih berada di Rumah Sakit Umum Pandeglang. Dari Banten, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih telah menonton!